Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Nurul Khairan Yaulia dengan NIM 2007-8050. Saya berasal dari jurusan Tetarias dan Kecantikan, Fakultas Pariwisata dan Hotelan Universitas Negeri Padang, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan yang merupakan tugas pengantar kewirausahaan saya dengan Bapak Hari Setia Putra yang berjudul Bubble Dream. Latar belakang saya mengambil judul ini karena menciptakan varian baru minuman yang kekinian, memiliki berbagai varian rasa yang tentunya tidak membosankan konsumen, memiliki tampilan yang unik dan menarik. Selanjutnya, tujuan usaha memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, mendapatkan keuntungan dari produk usaha ini, memberi kepuasan pada konsumen dengan adanya varian rasa yang unik, memenuhi kebutuhan para pelanggan yang tidak sempat membuat minuman bubble sendiri. Deskripsi usaha mempunyai cita rasa yang berbeda dari minuman lainnya, mempunyai tampilan yang unik dan menarik dengan ciri khas yang berbeda, disajikan dalam bentuk yang menarik, dan memikat hati pelanggan. Selanjutnya, gambaran usaha. Bisnis yang akan saya kembangkan adalah usaha di bidang minuman bubble drink. Seperti yang kita ketahui, stand minuman seperti jus buah, supua, es, cendol, dan lain-lain sudah begitu lumrah di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, saya mencoba mendapatkan kesempatan yang sama, tapi dengan produk yang berbeda. Di sini saya mencoba menyalurkan inters saya dengan menciptakan produk minuman bubble drink. Berikut program pemesanannya bisa melalui via GoFood dan Takeaway. Selanjutnya, rencana anggaran biaya seperti peralatan dan kemasan bubble drink sekitar kurang lebih 2 juta, Stok susu full cream kurang lebih 500 ribu, isian minuman kurang lebih 200 ribu, topping minuman kurang lebih 200 ribu, total keseluruhan 2 juta 9 ratus. Proyeksi penjualan, satu bulan pertama target penjualan 800 cup, harga 1 cup, minuman bubble drink 10 ribu, total penjualan 8 juta. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.